Iyumna wiasatua, woka tuwarie Meimokariyata kumoyak, koyake yaikoyake Meta opang Minahasawaya Channel Disclaimer Yang ada di dalam konten video ini adalah Rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasawaya Channel Jika ada perbedaan sudut pandang, silahkan ikuti versi yang menurut Anda benar Please enjoy this video Siri Wangkotabea Karapi Karya Minahasawaya Channel Di konten kali ini, Meminca akan membahas mengenai perjanjian atau Treaty 14 September tahun 1810 yaitu perjanjian persekutuan antara negara Minahasa dan kerajaan Inggris Torang bangsa Minahasa punya sejarah sendiri Minahasa bukanlah negara jajahan Inggris Melainkan Minahasa dan Inggris adalah bersekutu Treaty 14 September tahun 1810 antara Inggris Minahasa Inggris justru tetap memberikan pengakuan atas Agreement and Treaty Antara Minahasa dan Belanda Sebagai mana Inggris pernah diperintah oleh The House of Oranya Pada saat setelah jadinya Agreement and Treaty Antara Minahasa dan Belanda, maka Inggris pun punya kaitan untuk menyelamatkan sekutu-sekutu Belanda di seberang Lautan selama terjadinya Perang Napoleon ataupun sebelumnya Jangan lupa juga Inggris lima kali berperang dengan Belanda Republik yang pernah memerintah Belanda, sampai akhirnya Belanda memiliki raja sendiri, barulah benar-benar aliansi Dutch-British terjaga sampai sekarang Karena jelas Belanda Republik yang pro-kesosialis terang-terangan menentang monarki dan bahkan akhirnya mereka berkolaborasi dengan orang-orang Marksisme Komunis Eropa Dan menyebar-nyebarkan isu 350 tahun Belanda menjajah Nusantara Dan jelas pendukung Belanda Republik adalah salah satunya Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels era Hindia Timur Perancis di Nusantara 1804-1811 Dendels ingin mengembalikan French Company's Desindes yang terdapat dari India pada 1758 selamanya oleh keberhasilan Gubernur Jenderal pertama Baron Robert Clive dari British East India Company Atau yang masyur disingkat E.I.C. Dan salah satu permata dalam mahkota Raja Inggris dinamai Permata First Baron Robert Clive yang pernah diberikan penghargaan pedang perak bergagang emas oleh Raja Inggris Atau masih dibawa dari Groot Major Tololiu Hermanus Willem Dotulong yang diberikan pedang emas oleh Raja Willem I dari Belanda Perang Perancis melawan Minahasa dalam Perang Benteng Moraya Perang Pondano melibatkan Inggris yang adalah sekutu Belanda yang merupakan sekutu Minahasa Len Atas dasar Verbon 10 Januari tahun 1679, Inggris membantu Minahasa Len mengalahkan Perancis, serta meruntuhkan kekuasaan Perancis di Hindia Timur Dandles membawa misi Kaisar France Napoleon Bonaparte ke Hindia Timur dan bukan misi pemerintah kerajaan Belanda Karena pemerintah kerajaan Belanda ada di Inggris sebagai pemerintah pengungsian atau tanah air Belanda saat itu dikuasai France 1811, Dandles meletakkan pedangnya menyerah di Bastavia Dan menyerahkan Hindia Timur kepada Armada Inggris pimpinan Lord Minto yang berkekuatan 99 kapal perang Royal Navy yang mengepung Bastavia dari LAF Dandles menyerahkan pedang serta tongkat gubernur jenderal ke Sir Thomas Stanford Raffles Governor General British East India Company Setahun sebelumnya, pada 14 September tahun 1810, Triti Aliansi Minahasa Inggris dicetuskan untuk melawan Hindia Timur di bawah Dandles Yang merupakan kaki tangan Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte demi menghidupkan kembali French Companies Des Indes Yang sekitar 50 tahun sebelumnya telah lenyap dari India Dikalahkan oleh Inggris oleh First Baron Robert Clive yang kemudian dianugerahi pedang perak bergagang emas Serta jabatan gubernur jenderal British East India Company Kalau ada gubernur jenderal paling top dan diingat sejarah Belanda Maka orangnya adalah gubernur jenderal Jen Petterson Count yang memenangkan perang segitiga di Fort Oranya Maluku terhadap Spanyol dan Portugis Serta memindahkan ibu kota VWC dari Fort Oranya Ternate ke Fort Bastavia Sementara Robert Clive dari Inggris merupakan gubernur jenderal British East India Company yang paling top dan diingat dalam sejarah Inggris Karena mendepak France dan menghapus French Companies Des Indes Serta satu permata pada mahkota kerajaan Inggris dinamai permata First Baron Robert Clive Pada bulan April diperingati kekalahan Perancis Napoleon Bonaparte terhadap pasukan sekutu Inggris Aliansi Jerman Prussia, Belanda Dan dilakukan defail peringatan oleh British Army dan Bundeswehr Sayang tidak terdapat tentara dari Minahasaland ikut berdefail sebagai bagian sekutu Inggris di era perang Napoleon Bonaparte di Hindia Timur Bila kita vermenilai sejarah VWC yang telah bubar pada 1799 dan terjadi kekosongan di Hindia Timur dan France masuk ke Hindia Timur melalui Dandels Maka bangsa Minahasa lah yang mempertahankan Hindia Timur dari kekuasaan France sekalipun perang terjadi di Minahasa Karena Minahasa adalah sekutu resmi Belanda pada sesuai perjanjian Verbon Aliansi 10 Januari tahun 1679 dan 10 September tahun 1699 Dandels memanipulasinya untuk Minahasa tunduk kepada Dandels Maka daripada itu terjadilah Perang Benteng Moraya atau Perang Tondano Perang Tondano atau Perang Benteng Moraya adalah perang France melawan Minahasa Bukan Minahasa, melawan Belanda yang adalah sekutu Minahasa 10 September tahun 1699 pada Artikel ke-6 dan 9 dari Fardat 10 September 1699 yang bertuliskan Artikel ke-6 Yang artinya, mengapa mereka bersekutu? Serta menyatakan bahwa sahabat kompeni adalah sahabat rakyat Dan demikian dengan sekutu kompeni lain-lain di laut dan di darat Bantu-membantu dan lindung-melindungi bila dituntut sampai mati sekalipun Artikel ke-9 Yang artinya Demikian kompeni bersekutu dengan seluruh haminte di pantai-pantai, di gunung-gunung dan di desa-desa Di pelosok pedalaman sebagai sekutunya yang selalu diakui dan melindunginya dari penganiayaan dan tekanan dari siapapun juga Jadi jelaslah bahwa Minahasa Belanda telah mengeluarkan sebuah perjanjian persekutuan yang dapat dikatakan telah menimbang asas-asas kesetaraan dalam persahabatan dan hal kontrak-kontrak berikutnya tetap diadakan dan ditandatangani oleh walak-walak Minahasa sebagai reprezentasi Sebuah wilayah teritori yang berdaulat merdeka yang diakui oleh Belanda juga sampai pada kontrak Minahasa Kerajaan Inggris pada 14 September tahun 1810 Negara Minahasa adalah negara yang merdeka dan bersekutu dengan Kerajaan Belanda serta Kerajaan Inggris pada saat perang melawan Perancis India Timur Beberapa pimpinan Minahasa diasingkan ke Ternate seperti Tona Aslontah dari Wanwakamasisuku Tombolo dan Tona Asteu Ketika Inggris memenangkan peperangan, maka mereka dipulangkan kembali ke negara Minahasa Pihak Inggris Lieutenant Thomas Nielsen pada tanggal 14 September tahun 1810 memundang para pemimpin dari berbagai suku yang berada di negara Minahasa untuk bertemu di benteng New Amsterdam di Wenang atau Manado Para pemimpin dari berbagai suku yang ada di negara Minahasa yang teken persekutuan dengan Kerajaan Inggris adalah Jacob Supit dari Tombariri, Suku Tombolo Urbanus Matthius Poluan, Suku Bantik Jared Opatia dari Manado, Suku Bawantahu Dondo Kambelasut dari Ares, Suku Tombolo Mainalo dari Kakaskasan, Suku Tombolo Hendrik Dotulong dari Suku Tonsia Karundang dari Titiwungen, Suku Tombolo Kalito dari Tondano baru, Suku Telawur Maramis dari Kalabat Bawah, Suku Tonska Lontoh dari Kamasi, Suku Tombolo Pantau dari Sarongsong, Suku Tombolo Tiwu dari Tondano toliang, Suku Telawur Kalalo dari Kakas, Suku Telawur Mamahit dari Remboken, Suku Telawur Walewangko dari Sander, Suku Tontemboan Tuyu dari Kawangkoan, Suku Tontemboan Sondak dari Tompaso, Suku Tontemboan Irod dari Langowan, Suku Tontemboan Runtuene dari Tombasian, Suku Tontemboan Daniel Tumblaka dari Rumong Suku Tontemboan Koyonggian dari Suku Pasan Watak dari Suku Ratahan Mokolensang dari Suku Ponosokan Rugian dari Suku Tontemboan Abraham Dotulong dari Suku Tontemboan Setidaknya mereka telah menunjukkan sikap bahwa Negara Minahasa bukan koloni dari Perancis Dan Perancis bukanlah pihak-pihak yang harus ditaati Apalagi secara tegas meniadakan Perjanjian Persekutuan Negara Minahasa dan Kerajaan Belanda Oke cukup sekian sejarah mengenai Perjanjian Persekutuan Antara Kerajaan Inggris dan Negara Minahasa Pada 14 September tahun 1810 Torang sebagai generasi penerus seharusnya Menjadikan tanggal 14 September Sebagai hari momentum peringatan historis negara Minahasa Yang mana dibantu Inggris mengusir Perancis yang mencoba menjajah negara Minahasa Serta meniadakan Perjanjian Verbon 10 Januari tahun 1679 Antara Malesung dan Belanda Like this video Comment and share Subscribe And activate the bell Thank you for watching this video